Salam, salam jumpa kembali dalam rendungan kita Eung Gilyon. Rendungan kita pagi ini dengan topik Untuk hidup bebas dari ketakutan berserah kepada Tuhan. Dari Nasal Kitab Ayub 11 ayat 13-18 Demikian firman Tuhan. Jika engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu Dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah Dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu Hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari Engkau akan merasa aman Sebab ada harapan Dan sesudah memeriksa kiri kanan Engkau akan pergi tidur dengan tentram Demikian firman Tuhan. Bagaimana Anda belajar untuk hidup dalam kasih Tuhan Sehingga Anda dapat hidup bebas dari rasa takut Anda harus menyerahkan hati Anda kepada Tuhan setiap hari Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4.18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang serempurnya melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Ketika Anda bangun setiap pagi Sebelum kaki Anda menginjak lantai Anda harus berkata Tuhan sebelum saya memulai hari ini Saya menyerahkan perasaan saya kepada Engkau Saya ingin Engkau menjadi Tuhan atas perasaan saya Saya ingin Engkau mengendalikan pikiran dan perasaan saya Saya menyerahkan hatiku kepadamu Aku ingin Engkau memenuhiku dengan kasihmu Dari bacaan kita tadi di Ayub 11.13-18 Di sini mengandung perintah Tetapi juga ada janji Setiap janji itu memiliki dasar Tuhan berkata jika Anda melakukan ini Maka dia akan melakukan itu Tentu kalau kita baca di awal tadi Jikalau Engkau ingin menyediakan hatimu Dan menadahkan tanganmu kepadanya Jikalau Engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu Dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam gemahmu Ini adalah merupakan perintah Ketika saya simpulkan Di sini dikatakan serahkanlah hatimu kepada Tuhan setiap hari Berpalinglah kepadanya dalam doa Serahkanlah dosa-dosa Anda Dan akui itu kepada Tuhan Maka sesungguhnya kita akan mendapat Janji-janji yang Tuhan telah janjikan Dari bacaan kita tadi Kalau kita lihat keuntungannya Dari janji itu Saya membuat kesimpulan dengan bahasa sendiri seperti ini Kalau dikatakan Engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah Di sini kita tidak akan malu Kita akan percaya diri Dan tidak akan takut Masalah Anda akan seperti air mengalir Malam gelap yang kamu lalui akan lebih terang dari siang hari Anda akan dapat tidur nyenyak karena Anda aman dan terjamin Anda akan dipenuhi dengan harapan Anda akan dikosongkan dari kekhawatiran Luar biasa Siapa yang tidak ingin merasakan manfaat tersebut Karena itu Luangkan waktu si jenak Untuk menulis kitab suci ini Mungkin diselembar kertas Dan letakkan di suatu tempat Yang mudah Anda lihat Dan bisa kita lihat sepanjang hari Biarkan itu mengingatkan Anda Untuk melakukan Hal-hal apa yang Harus kita lakukan Sepanjang hari Dikatakan kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan Berpaling kepadanya melalui dua Dan mengakui dosa-dosa kita Maka biarlah kasih Tuhan Mengisi hidup kita Mengusir semua kecemasan Dan ketakutan kita Cobalah minggu ini Dan saksikan Tuhan melaksanakan janji-janjinya Saat dia memenuhi Anda dengan kasihnya Tuhan Yesus memberkati